Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo membocorkan cara seleksi shift financial officer di perusahaan plat merah. Adanya peran CFO dapat membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di bursa semakin positif kinerjanya ke depan. Dalam acara CFO Club Indonesia bertajuk Becoming a Public Company, Understanding the Market and IR Best Practice di Jakarta, Tiko mengatakan ada dua cara yang biasanya diterapkan oleh Kementerian BUMN. Pertama, internal development melalui program CFO School dan sistem manajemen suksesor. Dan talenta yang kedua adalah merekrut dari luar dengan tidak menutup kemungkinan pihaknya mengambil kandidat CFO secara eksekutif. Adanya peran yang baik dari shift financial officer akan membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin positif kinerjanya ke depan dan juga kompetitif. Kita ada dua, yang pertama tentunya yang dari internal development, kita ada CFO School juga. Jadi kita yang BUD minus one, kita ada talent pool yang kita didik secara spesifik. Terus juga kita rekrut dari luar. Jadi kita juga kombinasi antara CFO yang kita ambil dari market melalui headhunter dan sebagainya. Tapi kita juga groom dari dalam yang memang talent terbaik dari BUMN itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.